Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 4, Deddy Mulyadi mengisi agenda kampanye di Sumedang, Jawa Barat. Dalam kampanye-nya, Deddy Mulyadi bertemu dengan ratusan kader serta relawan Partai Gerindra di acara konsolidasi pemenangan Pilkada Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang. Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 4, Deddy Mulyadi menghadiri acara konsolidasi kemenangan Pilkada Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang yang digelar DPC Partai Gerindra Sumedang. Acara konsolidasi tersebut dihadiri Ketua Partai Gerindra Jawa Barat, ratusan kader dan relawan, serta paslon Bupati Wakil Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir Fajar Aldila yang diusung Partai Gerindra. Deddy Mulyadi mengatakan kedatangannya ke Sumedang untuk mengokohkan keinginan warga Sumedang yang menginginkan pasangan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan menjadi Kupendur dan Wakil Gubernur Jawa Barat selanjutnya. Dari data survei yang dimilikinya, Deddy mengklaim pasangan dermawan atau Deddy Mulyadi Erwan Setiawan di Sumedang unggul sebanyak lebih dari 86 persen. Maka dari itu Deddy menyampaikan kepada para kader untuk memperkuat basis suara dari mulai tingkat anak ranting hingga tingkat DPC. Ini kan pertama mengokohkan apa yang menjadi keinginan warga Sumedang. Keinginan warga Sumedang itu kan menginginkan warga Sumedang itu di data riset yang kita miliki lebih dari 86 persen itu menginginkan pasangan dermawan memimpin jawabaran. Nah tentunya ini kan perlu penguatan daripada kader-kader Kedidra agar segera mulai diperkuat basis-basis organisasinya dari mulai tingkat anak ranting, tingkat ranting, sampai pada tingkat DPC dan Pak Ketua yang baru ini memiliki konsen yang sangat biasa terhadap konsolidasi internal organisasi. Menyerang mencoblosan kalau ada kehak lain yang menyerang ke piang-piang? Sementara itu menanggapi adanya pihak-pihak yang menyerang dirinya melalui isu sara, Dedy menanggapi dengan santai. Pasalnya ia meyakini masyarakat tidak akan terpengaruh terhadap adanya isu sara dalam kontestasi pilkada saat ini. Dedy menegaskan dirinya bersama calon wakil gubernur Erwan akan fokus membenahi masalah-masalah di masyarakat. Dari Sumedang, Jawa Barat, Teden Syah Putra, Jurnalisa MTV, melaporkan.